Dari tanah air, tiga pelaku yang dua diantaranya masih di bawah umur terekam CCTV mengutil jaket di Bekasi Utara. Sementara itu di Papua, sebuah video amatir merekam pembakaran rumah Bupati Pegunungan Bintang oleh warga. Dan inilah Indonesia in 90 seconds. Inilah aksi tiga pelaku saat mengambil sebuah jaket di wilayah kampung Rawa Bambu Besar, Kelurahan Harap Penjaya, Bekasi Utara yang sempat terekam CCTV. Aksi pencurian tersebut tertangkap basah oleh warga. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut mengejar ketiga pelaku yang dua diantaranya diketahui masih di bawah umur. Dua pelaku yang masih duduk di bangku SMP tertangkap dan sempat dipersekusi warga. Dua orang pelaku yang diamankan oleh Direkturat Kriminal Khusus Polda, Banten ini diketahui sudah melakukan aktivitas perdagangan bibit lobster secara ilegal sejak 6 bulan terakhir. Mereka mengaku biasa mendapatkan bibit-bibit lobster dari para nelayan yang berada di daerah Lebak, Banten. Dari tangan pelaku, sekitar 10.000 bibit lobster yang sudah dikemas dalam plastik. Diperkirakan nilai dari bibit lobster tersebut mencapai 600 juta rupiah. Ribuan warga kota Tegal, Jawa Tengah bergotong royang membersihkan pantai-pantai Muara Reja dari tumpukan sampah Jumat pagi. Selain untuk memperingati hari peduli sampah nasional dan hut kota Tegal ke-438, kegiatan tersebut juga untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Inilah video amatir yang berhasil direkam warga ketika ribuan warga yang merayakan hut Kabupaten Pegunungan Bintang ke-15 mengamuk dan membakar panggung serta rumah Bupati Pegunungan Bintang Kostan Otemka. Kejadian terjadi ketika panitia menjanjikan hadiah bagi masyarakat. Namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diberikan, sehingga warga mengamuk dan membakar panggung acara dan juga rumah Bupati. Hingga saat ini situasi di Kabupaten Pegunungan Bintang masih mencekam.